Mutiara Hikmah Official Menyingkap Hikmah di Balik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official Dua kali solat Jumat Kelas daurah parenting setiap hari Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga Ibu-ibu yang saya cintaikan Allah InsyaAllah hari ini kita akan menyelesaikan Satu lagi istri Rasulullah SAW Yang disepakati oleh para ulama Yang keberapa berarti? Baik, yang kesebelas Ibu-ibu sebelum kita memulai Kisah tentang Maimunah Alangkah baiknya kita merojah dulu Karena biasanya mama itu Kalau habis ngaji dari sini pulang ke rumah ditutup Buka lagi kapan ibu-ibu catatannya? Kajian berikutnya jujur, bagus Kajian berikutnya baru dibuka lagi Yuk mari Satu isinya Rasulullah Dua MasyaAllah tiga MasyaAllah empat MasyaAllah lima Huzayma MasyaAllah enam MasyaAllah tujuh MasyaAllah delapan MasyaAllah sembilan MasyaAllah siapa namanya Muhabibah? Iya, iya, iya Ramla binti Abi Sofiyan MasyaAllah sepuluh Sofiyah binti Huyai MasyaAllah terakhir Maimunah binti Haris MasyaAllah Barakallah Fikuna ya akhwat Jadi sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Muhabibah Sekarang sudah pada hafal Nanti kalau ada anak-anaknya Umah Itu juga adalah isinya Rasulullah Rasulullah SAW Yaitu Maria Al-Kibdiyah Ada juga yang mengatakan bahwa Maria ini adalah budaknya Rasulullah SAW Dan dari Maria Allah berikan kepada Rasulullah SAW Seorang putra yang bernama Ibrahim Ya, jadi Rasulullah itu mendapatkan putra-putri Dari Ibunda Khadijah Radiyallahu anha Dan dari Maria Ya, subhanallah ya akhwat Putra-putranya Rasulullah Tidak ada yang sampai besar Allah wafatkan dikala mereka masih kecil MasyaAllah Ibrahim, Qasim, Abdullah Semuanya Allah wafatkan di waktu kecil Yang tersisa putri-putrinya Rasulullah Yaitu Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, dan Fatimah Jadi semuanya ada berapa putra-putrinya Rasulullah? Tiga tadi yang diwafatkan Ditambah Zainab, Umi Kulsum, Ruqayyah, Fatimah Ada tujuh Semuanya ada tujuh Baik Nah, Rasulullah SAW Menikah dengan Maimunah binti Haris Setelah Maimunah menjanda MasyaAllah ya Jadi dulu Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW Maimunah pernah menikah dengan dua laki-laki Ya, MasyaAllah Jadi memang Rasulullah itu luar biasa ya Beliau tidaklah menikahi para wanita Kecuali diantara tujuan beliau adalah Menolong para janda Diantara tujuan beliau adalah untuk berda'wah Itu tujuan Rasulullah SAW Menikahi para wanita Jadi ini bisa kita sebutkan ketika ada orang-orang yang menuduh Rasulullah SAW Penyuka syahwat Ya Ketarilah bahwa Rasulullah tidaklah menikahi para wanita Kecuali disitu ada kebaikan di dalamnya Apa misalnya teman-teman? Rasulullah menikah dengan Khadijah Kebaikannya apa? Kebaikannya Islam bertambah jaya Hartanya Khadijah diberikan untuk Islam Rasulullah menikahi Juwairiyah Apa hikmahnya? Kaumnya masuk ke dalam Islam Ya kan? Rasulullah menikahi Ummu Habibah Apa hikmahnya? Ayahnya Yang bernama Abu Sufyan akhirnya masuk Islam Padahal dulu Abu Sufyan orang yang paling membenci Islam Ya Kemudian Rasulullah menikahi Aisyah RA Apa hikmahnya? Banyaknya hadis-hadis yang sampai kepada kita Karena memang Ibunda Aisyah adalah wanita yang cerdas InsyaAllah Dan Kenapa Rasulullah s.a.w. menikahi Maimunah Juga ada hikmahnya Apa diantara hikmahnya pertama tadi? Menolong Maimunah Yang mana beliau adalah seorang janda Ya subhanallah Beliau Maimunah pernah dinikahi oleh Mas'ud bin Amr Jadi suami beliau yang pertama Adalah Mas'ud bin Amr as-thaqafi Suaminya Maimunah yang pertama Mas'ud bin Amr as-thaqafi Kemudian beliau dicerai Dan nikah kembali dengan laki-laki berikutnya Itu Abu Ruham bin Abdul Uzzah Abu Ruham bin Abdul Uzzah Dua-duanya orang musyrik Abu Ruham Dan akhirnya Maimunah Ya masuk Islam Subhanallah Kemudian beliau Ketika itu Dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maimunah lahir 29 tahun sebelum hijrah Nabi kita Muhammad s.a.w Maimunah lahir Ibu-ibu Perhatikan sebentar 29 tahun sebelum hijrah Nabi kita Muhammad ke kota Madinah Dan beliau diwafatkan oleh Allah Tahun 51 hijriyah Artinya usia beliau berapa Ya berapa 80 51 ditambah 29 80 Subhanallah Beliau usianya 80 Cukup panjang Maimunah Usianya melebihi Usianya Rasulullah s.a.w Berapa usianya Rasulullah 63 tahun Usia istrinya Maimunah 80 tahun Masya Allah Dan nanti kita akan belajar bagaimana Maimunah Menjadi seorang janda Ketika Rasulullah s.a.w Diwafatkan oleh Allah Dalam keadaan beliau menjadi seorang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Jadi Maimunah Beliau adalah seorang sahabiah Radiyallahu anha Seorang sahabiah yang beriman kepada Rasulullah s.a.w Ayahnya Maimunah yaitu Al-Haris Kan namanya Maimunah bintu Al-Haris Ayahnya Maimunah Al-Haris Dari Kabilah Hilali Dari Kabilah Bani Hilal Dan Bani Hilal ini teman-teman Jua bangsawannya kota Mekah Namun terkadang Tidak seterkenal Suku Quraish Kabilah Bani Hilal Suku Hilal Ini adalah suku Di antara suku bangsawan di kota Mekah kala itu Dan Maimunah berasal dari situ Masya Allah ya Coba lihat Istri-istrinya Rasulullah itu rata-rata Dari kalangan-kalangan bangsawan Istri-istrinya Rasulullah itu rata-rata Dari putranya Para pemuka gitu lah Ya kan Juwiriya Kemudian Ummu Habibah Masya Allah Semuanya rata-rata Putranya orang penting Abu Bakar Yang punya Ibunda Aisyah Kemudian Umar Itu semua besanya Rasulullah Masya Allah ya Baik Nah Maimunah punya ibu teman-teman Ibunya juga keren nih Ibunya beliau itu namanya Hin binti Auf Binti Auf Az-Zuhairi Hin ini Ibu-ibu Termasuk Wanita Yang punya menantu Hebat-hebat Ya Hin Hin itu siapa tadi Hin Ibunya Maimunah Beliau termasuk Yang terkenal Seorang wanita Yang memiliki menantu Yang luar biasa Siapa menantunya Hin Di antaranya menantunya Hin itu Ada Ada siapa Ada Rasulullah Ya kan Dan ini yang paling terhebat Kemudian menantunya Hin itu Ada Abbas Abbas itu siapanya Rasulullah Ibu-ibu Abbas Kalau Abdullah Ibn Abbas Sepupu Abbas Ayo Jangan Tidak usah bingung ya teman-teman Abbas itu pamannya Rasulullah Abbas itu kan Abbas Bin Abdul Muttallib Berarti Abbas Adalah pamannya Rasulullah Sallallahu alihi Wasallam Abbas dan ayahnya Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Kakak Beradik Abbas bin Abdul Muttallib Itu menantunya Hin Abbas Karena Abbas ini menikahi putrinya Hin Yang bernama Lubabah Jadi ada saudaranya Maimunah Namanya Lubabah Itu dinikahi oleh Abbas Kemudian Di antara menantunya Hin Teman-teman Ada Hamzah Ayo Hamzah siapanya Rasulullah Pinter Kalau Hamzah sudah paham ya Paman Pamannya Rasulullah Itu menantunya Hin juga Dengan siapa Hamzah menikah Dengan Salma Salma itu putrinya Hin Saudaranya Maimunah Kemudian ada Menantunya Hin ini Teman-teman Abu Bakar As-Siddiq Ini menantunya Hin Abu Bakar As-Siddiq Menikah dengan siapa Dengan Asma Asma binti Umais Beda Kalau sama Maimunah Beda bapak Sama seibu Kan kalau Maimunah Bintul Harith Kalau yang menikah Dengan Abu Bakar Itu namanya Asma Hin itu Hin itu siapanya Siapanya Maimunah Ibunya kan Hin itu pernah nikah Dengan Umais Pernah nikah Dengan Harith Nah Hin itu punya anak Empat perempuan Oke Namanya siapa Ada Maimunah Ada Salma Ada Asma Dan ada Lubabah Sudah Ada empat anak perempuan Siapa saja anaknya tadi Maimunah Lubabah Salma Asma Maimunah nikah Dengan siapa Rasulullah Berarti ini menantu Yang terkeren ya Rasulullah Baik Lubabah menikah Dengan siapa Abbas Ini juga menantu Terkeren Yang ketiga Tadi siapa Salma Salma menikah Dengan siapa Hamzah Masya Allah Berarti menantu Nyahin Asma Asma Binti Umais Itu menikah Dengan yang pertama Dengan Ja'far Ja'far Ini Siapanya Rasulullah Ibu-ibu Pamannya Rasulullah Betul Ja'far Binti Abdil Mutalib Pamannya Rasulullah Sallallahu Masya Allah Kemudian setelah itu Asma Binti Umais Menikah Dengan Abu Bakar As-Siddiq Dan terakhir Menikah dengan Ali bin Abi Talib Abdul Mutalib Ini siapanya Rasulullah Paman Paman Kakek Kalau paman itu ini loh Abu Abu Talib Ibu-ibu Tidak usah bingung Mana paman Mana kakek Ingat-ingat Kalau paman itu Abu 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 Pertamanya Abu Kalau kakek Abdul Mungkin ibu-ibu Bingungnya Karena sama-sama Talib Jadi Mana paman Mana kakek Bingung Sekali lagi Paman Abu Talib Kakek Abdul Mutalib Tidak apa-apa Manifakan Namanya ibu-ibu Masya Allah Sampun Alhamdulillah Abu Talib Saya hapus ya Baik Nah Abdul Mutalib Siapa berarti tadi Kakeknya ya Sepakat ya ibu-ibu Kakeknya Rasulullah Beliau punya anak Siapa anaknya diantaranya Banyak anaknya Yang berkaitan aja dulu Siapa Abdullah Terus Ini dulu Hamzah Iya kan Terus Abbas Ja'far Terus Abu Talib Abu Talib Sudah Oke Baik Abdullah punya anak siapa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Abbas punya anak siapa Diantaranya yang terkenal Abdullah Abdullah Ibn Abbas Atau yang terkenal Ibn Abbas Oke Hamzah Ja'far Abu Talib Baik Yang saya Kota-kota Ini Menantunya Hin ya Abu Talib Punya anak Ali Oke Nah Lihat Saudaranya Rasulullah Yang jadi menantunya Hin Yang dikotak-kotak Ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Lima kan Jadi Ini Yang saya kotak-kotak Ini semua Menantunya Hin Rasulullah Menikah dengan Maimuna Abbas Menikah dengan Lubabah Hamzah Menikah dengan Salma Ja'far Menikah dengan Asma Ali Menikah dengan Asma Semuanya Anaknya Hin Hah Yang mana Rasulullah Istrinya Nulisnya gimana ya Dalam kurung aja ya Rasulullah Menikahi Ini bukan anak Loh ya Kebawah ya Maimuna Abbas Menikah dengan Lubabah Lubabah Hamzah Menikah dengan Salma Ini Ja'far Menikah dengan Asma Ali Menikah dengan Asma Hah Dah Semuanya Maimunah Lubabah Salma Asma Anaknya Hin Rasulullah S.A.W. pernah bersabda Ada wanita Empat Muminah Wanita Muminah Yang dia Kakak beradik Seibu Siapakah Mereka Yaitu Maimunah Lubabah Salma Dan Asma Rasulullah Mengatakan Ada empat Muminah Yang dia Kakak beradik Masya Allah Siapa yang Kakak beradik Itu Anak-anaknya Hin Salma Asma Maimunah Dan Lubabah Mereka Berempat Kakak beradik Masya Allah Semuanya Muminah Dan suaminya Mereka juga Keren-keren Munggo Ibu-ibu Ditulis Rumin Kenapa Hin itu pernah nikah Dengan Al-Harith Yang akhirnya Al-Harith Punya anak Maimunah Ini Apa Anak dari Hin dan Harith Hin itu Punya suami Al-Harith Yang mana Nanti lahir Maimunah Dan Hin Punya suami Umais Lahir dari Umais itu Dari suaminya Yang bernama Umais Ada Salma Ada Asma Lubabah Al-Harith Lahir dua Lubabah Dan Maimunah Hin punya suami Al-Harith Dan Umais Al-Harith Al-Harith Punya anak Maimunah Dan Lubabah Kemudian Hin punya suami Umais Punya anak Salma Dan Asma Maksudnya Empat wanita Ini satu ibu Satu ibu Beda bapak Lubabah Yang dimaksud Istrinya Abbas Kan ada Lubabah Istrinya Abu Darda Ada Yang Dimaksud Disini adalah Lubabah Umul Fadl Nanti teman-teman Boleh Kalau Baca biografinya Umul Fadl Masya Allah Keren banget Umul Fadl Istrinya Abbas Beliau itu terkenal Wanita yang entengan Umul Fadl Umu Atiyah Itu entengan Masya Allah Jadi nanti setelah selesai ini Teman-teman Mau melanjutkan Biografi sahabiyah Atau tema lain Saya kembalikan ke panitia Baik Baik Insya Allah Dia ada Umul Fadl Masya Allah Itu Masya Allah Luar biasa Baik Kalau sudah Saya mau tanya Ke teman-teman Tulis dulu Ibu-ibu disini Yang hadir Siapa disini Yang pernah Meminta kepada Allah Berdoa kepada Allah Ya Allah Karuniakanlah kepada hamba Menantu-menantu yang Salih dan salihah Menantu-menantu yang hebat Menantu-menantu yang terbaik Di matamu Ada Ada Belum Tidak apa-apa Didoakan Kan kita tidak tahu Kalau kita berdoa begitu Allah sudah menyiapkan Hah ini calon menantumu Walaupun masih kecil Anak kita masih SD Allah sudah siapkan Karena kita terus berdoa ya Ibu-ibu ya namanya Doa itu Tidak apa-apa loh Anak kita masih kecil Jangan kita berdoa Ketika anak kita sudah dewasa Tiba-tiba anak kita Misalnya Waliyadubillah pacaran Baru kemudian kita berdoa Nah apa-apa Anak kita masih kecil berdoa Ya Allah Saya sudah berdoa begitu Ya Allah Berikanlah saya Menantu-menantu terbaik Ya Allah Berikanlah kepada putra-putri saya Pasangan-pasangan hidup yang salih dan salihah Tulis bu Mumpung hari Jumat Nanti sore Minta sama Allah Ya Tulis-tulis Anaknya perempuan Tidak ada laki-laki Perempuannya benar berarti Menantu yang salih Sudah betul Yang punya anak laki-laki Perempuan Saya punya anak laki-laki Dan perempuan Alhamdulillah Maka saya mintanya Ya Allah Berikanlah hamba Menantu yang salih dan salihah Ya Allah Jadikanlah anak-anak hamba Engkau berikan pasangan hidup yang salih dan salihah Bisa jadi ini Kenapa dikasih menantu hebat-hebat Minta sama Allah Ya Allah kasih gak? Kasih Subhanallah Lihat ini laki-laki yang ada di depan kita Ini laki-laki yang Masya Allah Mereka itu Seperti Rasulullah Abu Bakar Abbas Hamza Ali Ja'far Mereka semua adalah laki-laki yang sangat-sangat luar biasa Jasanya kepada Islam Berkontribusi yang sangat banyak kepada Islam Abu Bakar ibu-ibu tahu Beliau Masya Allah Siap dengan nyawannya Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Kalaulah Allah memanggil Abu Bakar ketika Menemani Rasulullah S.A.W Ja'far Ja'far itu ibu-ibu Beliau termasuk seorang laki-laki Yang dulu Diamanahim menjadi duta Menjadi Seseorang yang bisa berbicara dengan Najasyi Dengan Raja Habas Waktu itu Kemudian Ali Ali ini seorang laki-laki yang Beliau mencintai Allah Dan Allah mencintainya Seorang laki-laki yang ketika itu Rasulullah mencarinya di perang Khaybar Siapa laki-laki yang akan memegang bendera ini Kata Rasulullah S.A.W Dia adalah seorang laki-laki yang Allah mencintainya Dan dia mencintai Allah Waktu itu Ali tidak hadir Maka para sahabat bertanya-tanya Siapakah gerangan Bendera ini akan diberikan kepada siapa Ternyata Rasulullah memberikannya kepada Ali Ya Hamzah Bagaimana Hamzah ketika beliau Berperang di perang apa bu? Di perang? Ayo ibu-ibu Yang akhirnya Hamzah meninggal di situ Perang Uhud Ibu-ibu yang pernah umrah Pernah ziarah ke kuburan Syuhada Uhud kan Di situ nanti ada makam yang terbesar Kuburan itu tandanya paling besar Itu kuburannya Hamzah Saya doakan di hari Jumat ini Semoga Allah S.W.T Memanggil ibu-ibu semuanya Baik yang belum ataupun yang sudah Untuk kembali ke sana Ya Untuk bisa ke sana Berziarah Ya kemana? Pertama niatkan ke Masjidil Haram Ya Kemudian yang kedua ke Masjid Nabawi Ya dan Apa kata Rasulullah La tashuddu rihal illa min salat Jangan kita tuh pergi jauh-jauh Kecuali ketiga Masjid Masjidil Haram Masjid Nabawi Dan Masjidil Aqsa Nanti kalau ibu-ibu berada di kota Madinah Biasanya ada city tour Keliling kota Madinah Ya Apa yang Bayangkan aja Nanti kapannya Allah Ta'ala Karena masalah umrah ini Ibu-ibu bukan Semua orang yang punya uang tuh bisa berangkat Tapi ini murni panggilan dari Allah Allah memampukan orang yang mau Kalau kita gak mau Allah gak panggil Tapi kalau kita mau Berdoa sama Allah Allah panggil Caranya bagaimana caranya Caranya Allah Ya Udah Kita benar-benar yakin Yakin kepada Allah Ya Allah Saya mau Nanti Allah kasih jalan Nanti ketika ada di Uhud Ibu-ibu Ikuti Mutawifnya Mutawifnya nanti akan Akan jelaskan Ini Pemakaman syuhada Uhud Ziarah Ziarah tul kubur Ke pemakaman syuhada Uhud Kemudian nanti disitu Ibu-ibu lihat Boleh Tapi kita gak bisa masuk ya Cuman di luar gerbang Ibu-ibu lihat Bisa kok bisa dilihat dari luar Ada batu yang mengitari itu besar Itu makamnya Hamzah Kuburannya Hamzah Masya Allah ya Jadi Hamzah itu luar biasa Waktu perang di peperangan Uhud Beliau benar-benar Berperang dengan jiwanya Dengan raganya Masya Allah ibu-ibu Jadi semuanya Menantu-menantuhin adalah Menantu-menantu yang keren Masya Allah Yuk Mulai berdoa ya bu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengaruhnya akan kita semuanya Menantu-menantu yang salih dan sah Salih Amin Allahumma amin Baik Maimunah bintil Haris Ibu-ibu Masya Allah beliau Ketika menjanda Beliau termasuk wanita Yang bisa menjaga dirinya Nah ini penting banget Zaman sekarang itu banyak Wanita-wanita Yang tidak bisa menjaga dirinya Padahal Untuk bisa memasuki syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Dari pintu manapun Yang dikendaki oleh wanita tersebut Di antara syaratnya adalah Bisa menjaga diri Masya Allah Jadi Maimunah ini termasuk Wanita yang bisa menjaga dirinya Masya Allah Sampai akhirnya Allah azza wa jalla Memberikan kepadanya Rasulullah s.a.w. Untuk dinikahi Kapan Rasulullah s.a.w. Menikah dengan Maimunah Ibu-ibu Ketika pulang dari Umrah Qodok Nanti saya jelaskan Apa itu Umrah Qodok Pada tahun ke-7 Hijriyah Ibu-ibu masih ingat enggak Kisah Perjanjian Hudeybiya Apa Perjanjian Hudeybiya Tadi siapa yang masih katanya Ya apa Perjanjian Hudeybiya Mbak Betul Masya Allah Jadi Perjanjian Hudeybiya itu Jizaki lahir Perjanjian Hudeybiya itu Adalah sebuah perjanjian Antara Rasulullah s.a.w. Dan orang-orang Mekah Kala itu Dimana Rasulullah s.a.w. Sebenarnya Ketika datang ke kota Mekah Beliau tidak ingin berperang Niatnya bukan berperang Namun ternyata Orang-orang Mekah Mereka sudah terlalu takut Dengan kedatangan Rasulullah Bersama para sahabat-sahabatnya Maka dari itu Orang-orang Mekah Kala itu Orang-orang musyrikin Menghalangi Kaum musyimin Untuk sampai ke kota Mekah Jadi mereka itu Sudah mau sampai ke kota Mekah Dihalang-halangi Dan akhirnya Mereka kembali lagi Ke Madinah Sedihnya luar biasa Karena gak bisa Masuk kota Mekah Namun subhanallah Allah Dat yang maha tahu Atas kesedihan Orang-orang beriman Akhirnya Allah Berikan jalan Untuk Bisa Umrah Masya Allah Dan itu Dinamakan dengan Umrah Kodoh Jadi Umrah Kodoh itu Umrah pengganti Pengganti Yang dulunya Belum bisa umrah Karena dihalangi Oleh orang-orang Mekah Maka kemudian Allah berikan jalan Untuk bisa umrah Kodoh pada tahun Tujuh Hijriah Baik Nah Ketika selesai Umrah Kodoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kembali ke kota Madinah Dan sebelum Sampai ke kota Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai di Sebuah Desa Ya Yang bernama Sebentar para ulama Berbeda pendapat Saya ambil pendapat Yang disini Namanya Sarf Nama daerahnya Sarf Ada yang mengatakan Sarf Ada yang mengatakan Sorf Ada yang Sin pakai sin Ada yang pakai Sod Tapi kalau di bahasa Indonesia Sama-sama S Sarf Itu Dimana Kota itu Kota Sarf itu Tidak jauh Dari Madinah Ya Masya Allah Jadi belum sampai Kota Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika itu Menikahi Maimunah Jadi 10 mil 10 mil Dari Kota Majinah Insya Allah Beliau Namanya Sarf Ada yang mengatakan Sarif Tapi Kalau bahasa Arabnya Sin, roh, dan fa' Sarf Beliau Ketika itu Meminta kepada Abbas Abbas itu berarti Siapanya Maimunah Yuk ibu balik lagi Iparnya Maimunah Ibu ibu tidak usah bingung Abbas ini Iparnya Maimunah Kan Istrinya Abbas Kakak beradik Sama Maimunah Maka waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Meminta kepada Abbas Untuk Menyiapkan Maimunah Bagi dirinya Masya Allah ya Jadi Perantaranya itu Abbas Dan beginilah seharusnya Wanita-wanita beriman Jangan sampai Kita langsung Menemui Laki-laki Yang ingin dinikahinya Ya Begitu pula Seorang laki-laki Jikalau bisa Jangan langsung Menemui wanita Yang ingin dinikahinya Tapi melalui Walinya Atau melalui Peran Perantara Bagaimana Lihat Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menjaga diri beliau Tidak langsung Meminta kepada Maimunah Untuk Dinikahinya Tapi beliau Berusaha Untuk Mencari wasilah Perantara Yaitu Abbas Sebagaimana kita tahu Abbas adalah Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan juga Istrinya Abbas Lubabah Adalah Kakak beradik Dengan Maimunah Ya Masya Allah Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Perlu saya jelaskan Karena nanti Kalau ada di buku Siroh Itu disebutkan Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menikahi Maimunah Dalam keadaan Belum Tahalul Padahal jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menikahi Maimunah Setelah Tahalul Ibu-ibu tahu Tahalul itu apa Apa Tahalul Tanda selesainya Umroh Itu namanya Tahalul Ya dengan mencukur rambut Atau kita kalau perempuan memotong rambut Sejatinya ya ibu-ibu Umroh itu ibadah yang simple Kenapa kok bisa ibadah yang simple Maksudnya Manasiknya itu tidak seberat haji Umroh itu ibu-ibu datang ke Mikot Niat Umroh Setelah itu Toaf Toaf itu mengelilingi Kaabah Tujuh kali putaran Setelah itu Sa'i antara Sofa dan Marwa Tujuh kali Baru Tahalul Selesai Jadi saya kira ya Harusnya setiap Biroh Umroh dimanapun berada Ketika mengadakan Manasik Tidak hanya mencukupkan diri Dengan menjelaskan Manasiknya Karena kalau menjelaskan Manasiknya Simple Apa tadi rukunnya Empat saja Niat Di Mikot Toaf Sa'i Tahalul Selesai Dan Umroh bisa dilakukan Beberapa jam saja Maksudnya tidak sampai satu hari penuh Ya Masya Allah Dan saya Yang penting itu menurut saya ya Setiap Biroh Umroh harusnya dia Memberikan penjelasan Bagaimana kesiapan ruhiyah Orang yang mau Umroh itu butuh Meluruskan niat Orang yang mau Umroh itu Butuh nanti bagaimana Adab mereka ketika sudah sampai di Masjidil Haram Sudah sampai di Masjid Nabawi Diperbanyak sholat Karena banyak Subhanallah orang-orang kita Ibu-ibu Sampai waktu itu ada Waktu Ramadan Saya masih ingat betul Orang-orang banyak disana Ketika di Masjidil Haram Menggunakan waktu dengan baik Untuk baca Al-Quran Orang kita Ada orang kita itu Yang Subhanallah benar Ini kejadian nyata Sampai ditegur oleh wanita Saya masih ingat wanita Asi Mekah Beliau bilang ke saya Itu orang Indonesia Tolong tegur Kenapa? Karena selama di Masjidil Haram itu Subhanallah Tapi saya yakin tidak banyak Apa yang beliau lakukan Yang beliau lakukan itu adalah Selfie-selfie Ya betul Yang beliau lakukan itu video call Sampai akhirnya Wanita Mekah ini Terusik gitu loh Karena Karena suara yang begitu besar Masya Allah Dan ibu-ibu Adab Ketika Kan yang namanya Umroh itu Paling cuman beberapa hari ya Cuman 9 hari 13 hari Misalnya itu pun Belum sama perjalanan Ibu-ibu kalau sudah sampai sana Tolong Perbanyak beribadah Kenapa saya katakan Perbanyak beribadah Bisa jadi itu adalah Umroh terakhir Di Masjidil Haram Sholat Di Masjidil Haram Ibu-ibu dapat pahala Berapa? 100 ribu Di Masjid Nabami Dapat pahala seribu Banyak Pahalanya Eman Kalau waktunya dihabiskan Hanya untuk Selfie atau sia-sia Kalaupun mau menelpon keluarga Bisa dilakukan di hotel Dan itu pesan Saya mendapatkan pesan Dari wanita Mekah ini Coba kamu Kalau ketemu Sama saudara-saudara Orang Indonesia Mau ke Mekah Mau umroh Coba bilang begitu Jangan sibukkan Waktunya habis Di Masjid Nabawi Atau Masjidil Haram Hanya untuk Sesuatu yang tidak ada hubungannya Dengan akhirat Siap ya ibu-ibu ya Jadi kayak lagi Manasik ya Masya Allah Baik Nah Maimunah bin Talharis Balik lagi ke Maimunah Maimunah ini Masya Allah Masya Allah Beliau Ketika menikah dengan Nabi kita Muhammad S.A.W Dan menjadi istrinya Rasulullah S.A.W Beliau sangat-sangat Disegani oleh Istri-istri Rasulullah Yang lain Jadi istri-istri Rasulullah Yang lain Walaupun Maimunah itu Beliau baru bergabung Di keluarga Nubuah Di keluarga Nabi kita Muhammad S.A.W terakhir kali Namun beliau Sangat disegani oleh Istri-istri Rasulullah Yang lain Kenapa ibu-ibu Apa yang menjadikan Istri-istri Rasulullah Akhirnya Segan kepada Ibu Nda Maimunah Karena Maimunah ini Berasal dari Bani Hilal Tadi saya sudah katakan Bahwa Bani Hilal Termasuk suku yang Disegani Oleh orang-orang Mekah kala itu Yang kedua Karena Maimunah Saudaranya Umul Fadl Dan Umul Fadl Siapa Umul Fadl tadi Ayo Ibu-ibu Ibu-ibu lagi Senam otak disini Umul Fadl siapa Ibu yang pakai Kudung hijau Silahkan Ibu Ibu Umul Fadl itu siapa tadi Lubabah Umul Fadl itu Lubabah Lubabah itu siapa tadi Istrinya Abbas Nah dulu Lubabah Istrinya Abbas Atau Umul Fadl Itu banyak sekali Beliau Memberikan Kebaikan-kebaikan Kepada Islam Wabil khusus Kepada para muslimah Dan lebih-lebih Kepada Istr-istri Rasulullah S.A.W. Masya Allah ya Jadi Umul Fadl ini Seorang Sohabiyah yang terkenal Entengan Yang terkenal Banyak memberi Masya Allah Masya Allah Dan mereka tahu Bahwa Maimunah ini adalah Saudaranya Umul Fadl Maka mereka pun Benar-benar Menjaga Maimunah Memberikan kemuliaan Untuk Ibu-ibunda Maimunah Masya Allah Baik Maimunah binti Haris Ibu-ibu Beliau Juga termasuk Seorang wanita Yang ahli ibadah Masya Allah ya Apa diantara Bukti bahwa Maimunah Seorang wanita Ahli ibadah Sepeninggal Rasulullah S.A.W. Beliau tidaklah Menjalani hari-harinya Kecuali siang harinya Beliau berpuasa Dan malam harinya Beliau hidupkan Untuk salat malam Masya Allah Masya Allah Dan kaidah Berlaku bahwa Setiap Isti Rasulullah S.A.W. Yang Ditinggal wafat Oleh Rasulullah S.A.W. Tidak boleh Menikah lagi Dan para sahabat pun Tidak boleh Menikahi Istri-istri Rasulullah S.A.W. Sepeninggal Nabi kita Muhammad S.A.W. Jadi memang Spesial Istrinya Rasulullah S.A.W. Hanya Boleh menikah Dengan Rasulullah S.A.W. Saja Dan mereka Menjanda Sampai Allah Wafatkan mereka Masya Allah Dan rata-rata Termasuk diantaranya Maimunah Ketika beliau Menjanda Berarti menjanda Berapa tahun Ibu-ibu Coba dihitung Menjanda berapa tahun Beliau Wafat 51 Hijriyah Rasulullah Wafat kapan 11 Hijriyah Rasulullah Wafat 11 Hijriyah Berarti Maimunah Menjanda berapa 40 Tahun Ya 40 Tahun Maimunah Menjanda Ibu-ibu Menjadi janda Dalam kurun waktu 40 tahun Sebentar atau lama Lama Tapi Maimunah Sabar 40 tahun Beliau jalani Hidupnya Dalam keadaan Menjadi Hamba Allah Yang benar-benar Bertakwah Beliau jaga dirinya Beliau benar-benar Beribadah Kepada Allah Bahkan Maimunah ini Juat terkenal Sebagai Perawi Hadith Masya Allah Jadi yang meriwayatkan Hadith dari istri Rasulullah S.A.W. itu Bukan hanya Ibunda Aisyah Tapi Juwa Ibunda Maimunah Apa diantara Hadith yang Diriwayatkan oleh Ibunda Maimunah Diantaranya Ibunda Maimunah Pernah menerangkan Bahwa beliau Pernah mandi bersama Rasulullah S.A.W. Atau dalam bahasa kita MB Apa itu MB Ibu-ibu belum tahu ya MB Apa itu MB Mandi bareng Kenapa Ibu ketawa Baru tahu ya Singkatannya ya MB Mandi bareng Loh Saya harus jelaskan ini Jadi dalam rumah tangga Rasulullah S.A.W. Kan ini Bibu semua kan Dalam rumah tangga Rasulullah S.A.W. Saya bukan Mengatakan Sebuah yang vulgar ya Bu Tapi ini resep Kalau pengen Rumah tangga itu Selalu harmonis Kalau pengen Langgeng rumah tangganya Sakinah Mawaddawar Dengan suami kita Sampai Nanti Allah cabut Nyawa kita Dan Allah masukkan Ke syurganya Apa diantara tips Yang Rasulullah Berikan Diantaranya adalah Mandi bareng Dengan pasangan Tapi gimana ya Ustazah Maksudnya kita mandi bareng Kan kita bisa Mandi sendiri-sendiri Itu ya misalnya Itu kan Resep dari Rasulullah Rasulullah itu Mandi bareng Dengan istri beliau Termasuk dengan Maimunah Dan Masya Allah Masya Allah ya Maimunah juga termasuk Seorang perawi Yang meriwayatkan Hadis tentang Mandi janabah Ya Maimunah Ini Ibunda Maimunah Termasuk yang meriwayatkan Hadis tentang Mandi janabah Ibu-ibu Artinya Hikmahnya Dari Pernikahan Rasulullah S.W.A.W. Dengan Ibunda Maimunah Diantara hikmahnya Kita sebagai muslimah Jadi tahu Ya kan Bagaimana Kehidupan Rasulullah S.W.A.W. Yang ada di dalam Rumah tangga beliau Bagaimana Cara mandi janabah Kalau Selain Isi Rasulullah Pasti tidak ada Yang tahu Ya kan Kecuali dia harus Masuk dalam Keluarganya Nabi kita Muhammad S.W.A.W. Nah Ibu-ibu Sebagaimana Ilmu itu Harus diamalkan PR Ya Nanti pulang Yang pada punya Suami Boleh mandi bareng Loh Katanya kan Ini diamalkan Tapi Gimana Ustazah Gak pernah Seumur hidup Saya pernah Tanya ke Ibu-ibu Ustazah Emang boleh Mandi bareng Sama suami Boleh Ibu belum pernah Mandi bareng Belum Belum pernah Katanya Ya Masya Allah Padahal ini Sesuatu yang Memang Rasulullah Kasih Rasulullah S.W.A.W. Beri itu Kenapa Kalau itu Sebuah hal Yang dilarang Pasti Rasulullah Melarang Dan itu Tidak akan Diceritakan Dan itu Tidak akan Dijelaskan Dan memang Ini adalah Hal yang Apa yang Namanya Islam itu Memang Tidak boleh Menyembunyikan Sesuatu yang Halal Dan ini halal Suami istri Bukan Yang lainnya Maka dari itu Ibu-ibu S.W.A.W. Kita lihat Bagaimana Kondisi rumah tangga Rasulullah S.W.A.W. Mereka itu Masya Allah Melakukan Sesuatu yang Baik Kemudian Menjelaskannya Kepada kita Agar Kita sebagai Umatnya Bisa meneladaninya Jadi Sekali lagi Bahwa Tips untuk Keharmonisan Rumah tangga Di antaranya Adalah Mandi bersama Pasangan yang Halal Ya Masya Allah Baik Ibu-ibu yang saya Cintai karena Allah Maimunah Binti Haris Beliau Juga adalah Seorang yang Dermawan Masya Allah Jadi hampir Semua isi Rasulullah itu Terkenal Dermawan Masya Allah Jadi Maimunah Binti Haris Beliau juga Seorang yang Sangat Dermawan Masya Allah Beliau Senantiasa Memberikan Hartanya Kepada Orang yang Mendatangi Rumahnya Masya Allah Di Maimunah Ini terkenal Juga Sebagai Wanita Yang Dermawan Dan Umul Muminin Maimunah Binti Haris Ibu-ibu Beliau Sebelum Meninggal dunia Pernah Mendengar Rasulullah Sallallahu 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 Bahwa Beliau Akan Meninggal Bukan di Kota Madinah Dan juga Bukan di Kota Mekah Ini masih Ingat Diingat oleh Ibunda Maimunah Dari mana Rasulullah Tahu Dari Allah Subhanahu Apa Apa yang Diucapkan oleh Allah Itu Rasulullah Sallallahu 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 Adalah Semuanya Wahyu Tidak Ada Satupun Yang Diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu 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 Wali Itu Semua Adalah Wahyu Dari Allah Maka Ketika Itu Subhanallah Akhirnya Takdir Yang Allah Berikan Kepada Ibunda Maimunah Sebelum Meninggal Dunia Ibu 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 Maimunah Ketika Itu Sakit Dan Meminta Kepada Para Sahabatnya Untuk Dikeluarkan Dari Kota Mekah Dan Akhirnya Meninggal Di Tempat Dimana Waktu Itu Beliau Menikah Dengan Rasulullah Sallallahu Yaitu Di Kota Apa Namanya Tadi Di Daerah Mana Sarf Jadi Ibunda Maimunah Meninggal Di Sarf Dan Menikah Juga Di Sarf Dan Beliau Meninggal Pada Tahun 51 Hijriah Radiyallahu Anha Semoga Allah Meridai Ibunda Maimunah Semoga Allah Menjadikan Kita Semuanya Seperti Ibunda Maimunah Seorang Wanita Salihah Seorang Wanita Yang Bisa Menjaga Dirinya Seorang Wanita Yang Ahli Ibadah Seorang Wanita Yang Gemar Duduk Di Majlis Ilmu Seorang Wanita Yang Amanah Dan Tentunya Seorang Wanita Yang Taat Kepada Suaminya Wallahu Ta'ala Alam Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Jikalau Ada Kekurangan Datangnya Dari Saya Memohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Jikalau Ada Kebenaran Datangnya Dari Allah Mutiara Hikmah Official Menyingkap Hikmah Di Balik Sunnah